Jepang, negara yang maju dan terkenal akan kecerdasan penduduknya ini ternyata menyimpan banyak kisah korban legend yang masih viral hingga saat ini. Tidak hanya terkenal dengan kemajuan teknologinya, Jepang juga memiliki banyak kisah-kisah horor yang terkenal. Beberapa di antaranya bahkan telah difilmkan dan sukses membuat penonton merinding ketakutan. Kali ini saya akan menceritakan sosok-sosok terkenal yang bila dijumpai akan membuat semua orang lari terbirit-birit. Kuchisake Ono adalah sosok wanita dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mulutnya robek hingga ke telinga. Dahulu kala, ia adalah seorang gadis muda berparas cantik yang menikah dengan seorang samurai. Meski cantik, ia bersifat sombong dan suka berselingkuh. Hingga suatu hari, sang suami memergokinya sedang berselingkuh. Merasa dihianati, sang suami menyerangnya dan merobek mulutnya dari telinga hingga ke telinga yang satunya. Sekarang, siapa yang akan mengatakan kau cantik? Ejek sang suami Kisah ini sangat terkenal hingga menjadi urban legend di Jepang. Konon katanya, sosok wanita ini sering muncul di jalan-jalan yang sepi dengan memakai masker. Ia akan menghampiri orang yang ditemuinya dan bertanya, Apakah aku cantik? Karena mengenakan masker dan untuk bersikap sopan, kemungkinan besar orang akan menjawabnya cantik. Setelah itu, dia akan membuka maskernya dan bertanya, Bagaimana sekarang? Apakah aku masih terlihat cantik? Jika menjawab tidak cantik, maka ia akan membunuh orang itu. Lalu, apa yang akan terjadi apabila orang itu menjawabnya cantik? Ternyata menjawab cantik juga salah. Karena Kuchisake Ono akan merobat mulut korbannya hingga menyerupai dirinya. Sekarang, kau sama cantiknya denganku. Lalu, apakah jawaban yang benar? Untuk menyelamatkan diri, jawaban yang benar adalah, Biasa saja? Atau, kamu terlihat normal? Karena Kuchisake Ono akan bingung dan berpikir apa yang akan ia lakukan pada korbannya. Di saat sedang bingung itulah, korban mempunyai kesempatan untuk kabur. Akamanto atau si jubah merah adalah hantu yang biasa bergentayangan di toilet sekolah atau toilet umum di Jepang. Konon katanya, hantu ini dulunya adalah seorang pemuda yang sangat tampan dan selalu dibuntuti oleh para penggemarnya. Ketampanannya begitu menakjubkan, sehingga ia sendiri merasa tidak nyaman. Ia menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya. Lalu, mengapa hantu ini sangat ditakuti? Karena jika Anda salah menjawab, nyawa Anda lah taruhannya. Saat korban berada di toilet, suara misterius akan bertanya, Mau kertas merah atau biru? Jika menjawab merah, maka Akamanto akan menggorok leher korbannya sehingga pakaiannya menjadi merah karena bersimbah darah. Jika menjawab biru, maka ia akan mencekik korban sampai wajahnya membiru. Jangan mencoba mengelabui si jubah merah ini dengan menjawab warna lain selain warna yang ditawarkannya. Karena si korban akan diseret ke dunia lain. Lalu, apakah jawaban yang tepat? Jawabannya adalah, Saya tidak perlu kertas. Hantu yang satu ini merupakan sosok gadis kecil yang memakai baju putih dan rok berwarna merah. Tentunya dengan wajah yang sangat menjeramkan. Ia adalah hantu yang menunggui toilet anak perempuan di sekolah. Kisah asal mulanya sangat simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa Hanako dibunuh oleh seseorang atau orang tuanya yang kejam di toilet sekolah. Ada pula yang mengatakan bahwa Hanako hidup di masa perang dunia kedua dan terbunuh saat ada serangan udara di sekolahnya. Tuh Hanako tidak membunuh seperti kedua hantu sebelumnya. Namun keberadaannya tetap ditakuti sehingga seringkali murid-murid sekolah tidak berani pergi ke toilet sendirian. Pemanggilan hantu Hanako juga sering dipak untuk ritual perpeloncoan siswa baru di Jepang. Murid baru itu akan disuruh untuk ke toilet dan mengetuk pintu toilet sebanyak tiga kali sambil berkata, Apakah kamu disini Hanako-san? Apabila ia hadir, ia akan menjawab, Aku disini. Lalu ia akan membuka pintu dan muncul di balik pilih toilet tersebut dengan wajah yang menyeramkan. Satorokun adalah roh dalam wujud anak laki-laki. Dia tahu segalanya tentang masa lalu, masa kini, masa depan, dan dapat menjawab pertanyaan apapun yang ditujukan padanya. Jika Anda memiliki pertanyaan yang sulit untuk dijawab, mungkin Satorokun dapat menolong. Anda hanya perlu melakukan ritual khusus untuk memanggilnya. Satorokun dapat dipanggil dengan cara menghubungi nomor telepon genggam Anda sendiri melalui telepon umum. Saat terhubung, Anda harus mengucapkan, Satorokun, Satorokun, datanglah kemari. Satorokun, Satorokun, tunjukkanlah dirimu. Satorokun, Satorokun, jawablah bila kau di sana. Setelah itu, telepon ditutup. Jika Anda melakukannya dengan benar, dalam 24 jam, Satorokun akan menghubungi Anda dan berkata bahwa ia sedang menuju ke tempat Anda, sampai pada akhirnya ia berkata bahwa ia sudah berada di belakang Anda. Pada saat itu, Anda harus segera mengutarakan pertanyaan Anda, maka Satorokun akan menjawabnya. Terdengar mudah, bukan? Tunggu sampai Anda mengetahui syarat dan resiko yang Anda hadapi dalam melakukan ritual ini. Syarat pertama, jangan pernah membalikkan badan untuk melihatnya. Kedua, jangan pernah menyentuhnya. Ketiga, jangan pernah memanggilnya jika Anda tak memiliki pertanyaan. Dan terakhir, jangan pernah menunda pertanyaan Anda. Segera ucapkan pertanyaan ketika ia berada di belakang Anda. Jika Anda melanggar aturan tersebut, Anda akan mati dan Satorokun akan menyeret Anda ke neraka. Sosok wanita yang satu ini tidak seperti hantu pada umumnya. Pada siang hari, Roku-Roku-B tampak seperti wanita normal pada umumnya dan menjalani hidup sehari-hari seperti para wanita lain. Namun ketika malam tiba, Roku-Roku-B akan menampakkan wujud aslinya. Lehernya akan memanjang seperti ular dan wajahnya pun berubah menjadi sangat mengerikan. Menurut cerita rakyat, pada mulanya, Roku-Roku-B adalah manusia biasa yang kemudian menanggung hasil karma karena melanggar ajaran agama Buddha. Wujud manusianya sangat feminim dan cantik. Tidak sulit baginya untuk menemukan pria yang mau saja menjadi pasangannya yang kemudian berakhir dengan menjadi korbannya. Roku-Roku-B dikenal sering menakut-nakuti para pemabuk dan orang-orang yang berperilaku buruk. Ia menunjukkan wujud aslinya dengan memanjangkan lehernya. Menurut berita yang beredar di tengah masyarakat, Roku-Roku-B tidak hanya menakut-nakuti orang-orang yang berperilaku buruk saja. Ia juga suka menghisap jiwa manusia hingga mati. Hantu bersosok wanita setengah badan ini termasuk hantu yang sering diperbincangkan di Jepang. Semasa hidupnya, Kasima Roku adalah gadis yang pemalu dan penakut, sehingga sering dibuli oleh teman-temannya. Suatu hari, saat sedang menunggu kereta di stasiun, dia menjadi korban bulian teman-temannya yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan mengerikan berujung maut. Roku terjatuh dan tertabrak kereta. Tubuhnya terpotong menjadi dua bagian. Roku pun menjadi hantu penasaran. Seakan belum cukup menyeramkan, hantu ini pun membawa segilah sabit. Ketika ia bertemu seseorang di malam hari, ia akan bertanya, Di mana kakiku? Orang itu harus menjawab, di jalur Maisin. Itu adalah jalur kereta tempat Roku terbunuh dan tubuhnya terpotong menjadi dua. Jika salah menjawab, ia akan memotong tubuh korbannya menjadi dua bagian, sama seperti keadaan tubuhnya. Hantu ini dipercaya dapat berjalan cepat dengan kedua tangan dan sikunya. Suara menyeret tubuhnya yang terpotong itu membuat hantu ini dinamai Teketek. Bagaimana menurut Anda kisah-kisah horor tersebut? Apakah Anda memiliki pengalaman khusus bertemu dengan sosok hantu yang menyeramkan seperti hantu-hantu yang saya ceritakan barusan? Silahkan tinggalkan komen. Sekian Amaisto kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya dan selalu waspada dimanapun Anda berada.